Hai udah nistar nih Bang jas jarak mungkin sekitar empat setengah yang gua bilang dengan bolong itu gue dari Star itu ngeliat Bang api itu udah abis mau Bang jadi dia lagi main handphone mendengar suara motor nyala nah nyokapnya bilang lo motor nyala no gitu kan kaget nih yang yang ngebeli dia ke gudang Pocong bang lagi duduk di motor duduk di motor bisa kayak gimana ya Pocong gitulah Bang ya sendirannya gitu ya Pocong di motor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di besok pagi kali ini bareng gue Bang mange pria Gemoy tanpa bahan pengawet sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mencuport menonton dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini semoga teman-teman yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan yang maesah nih Nah pada malam kali ini gua masih menghadirkan narasumber nih dan narasumber gua kali ini akan menceritakan pengalaman ketika di dunia kelamnya di dunia balap-balap liar nih air eking versus air eking dan pasti teman-teman semua udah pada tahun nih siapa narasumber gua pada malam kali ini selamat malam Bang Radit Selamat malam Bang apa kabar nih Bang Radit baik baik Alhamdulillah masih sering naik motor air eking wah udah enggak ya semenjak kejadian yang pengen dititakan pada saat ini ya semuanya gua sih gokil banget sampai menelan korban dua orang dua orang joki itu meninggal karena motor air eking ini karena motor yang sama karena motor yang sama dan meninggalnya pun mengenaskan banget ya kalian simak video ini sampai habis nih banyak banget poin-poin yang bisa diambil dalam cerita Bang Radit pada malam kali ini tapi sebelum masuk ke ceritanya bagi teman-teman semua yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu like comment dan share jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya agar teman-teman semua enggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi nih dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian ataupun urban legend nih dan kalian pengen menceritakan pengalaman kalian semua disini kalian bisa langsung aja DM ke Instagram besok pagi yang ada di sini mau nggak mau suka nggak suka bahwa HGV itu ada sekitar kita tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke ceritanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi cerita awalnya itu gua 2019 Bang ya di bulan puasa kan waktu itu jadi puasa masuk satu minggu jadi gua awalnya itu ya ngumpul lah di bengkel sama almarhum temen gua ini jadi buat itu gua ngumpul tepat di malam Sabtu jadi emang lagi pada ngumpul semua nah akhirnya jam 11 malem kejadian itu gua ya kayak mau nyeting motor lah di bengkel akhirnya berangkat lah kita ke kawan lama Jakarta Barat itu terkenal banget praktekannya akhirnya berangkat nih kita nih udah rame-rame dari bengkel semua jalan emang posisikan gue disitu bawa motor juga Bang disitu akhirnya gua nyeting ada salah satu ya saya bilang tim juga lah bengkel juga dari Jakarta Timur nyamperin nanya-nanya motor segala macem akhirnya dia ngajakin buat res lah balapan posisi itu almarhum juga ada di tempat Bang karena kan almarhum joki sama mekanik gua juga lah si almarhum ini akhirnya dari situ ngobrol-ngobrol sama mekanik gua selesai akhirnya deal seminggu kemudian kita deal tuh untuk res nah posisi kita main tuh dua motor Bang ada ninja sama air-raking yang tadinya itu gua bawa motor itu harusnya air-raking nah yang almarhum ini bawa ninja posisi sampai di hamil tiga almarhum ini kayak gimana nggak di bengkel aneh lah Bang pas gue dateng itu hamil tiga sebelum balapan gue dateng sore untuk yang net motor lah segala macem persiapan sampai di bengkel gua ngobrol yang mekanik gua ini yang almarhum gua ngobrol segala macem akhirnya dari situ dia bilang gua ngopi dulu ya ke depan ngopi ke depan oke gua masih ngeliatin motor dah Bang segala macem sampai di situ dia ngeliat ke arah atas meluka rawan akhirnya di situ gua tanyalah weh Bang bang ngong aja Bang gua bilang gua sawatin lah bang ngong aja bang iya dit kayaknya hari cerah banget ya kata dia enak banget kali ya kalau gua punya sayap gua terbang nih ke atas dia ngomong gitu dari situ gua ya gua bilang ada-ada aja lu bang ngapaan sih gua bilang canda aja lu kagak serius ya enak banget itu hawanya kata dia akhirnya dari situ gua bilang ah udah lah Bang fokus aja dulu gua bilang tiga hari lagi nih rest nih gua bilang gimana nih ya kan fokus aja dulu lah dari situ pas malemnya emang kejadian ada bininya juga lah Bang dari situ ada bininya juga pas malem dia ngomong nih kalau kita menang kebalik kali ya seru kata dia rame-rame nih seru nih kalau kita menang nih ini ada aja lumayan juga tuh berarti Bang hadiah harga satu mobil Bang wuih lumayan satu mobil Fortuner lah hadiah dari situ dia bilang ke Bali seru kali nih ya terus dia bilang sama istrinya kan emang keadaan lagi rame gua malem kumpul pas malemnya itu dia ngomong ke Bali kali ini seru nih ya bun ya dia bilang sama istrinya terus dia bilang iya ntar bareng anak-anak aja dari situ pas di hamin satu Bang sebelum resnya itu gua emang kan udah ngeliat track dulu lah kita hamis satu itu siangnya itu kita ke track dulu itu ke jalurnya dulu kan kita lihat dulu jalurnya kondisinya dari situ gua sore Bang ke tracknya itu kan ya nyeting motor lah persiapan segala macem emang jalurnya itu gimana ya Bang sebelah kiri itu udah hancur udah tambelan lah tambelan posisi gua start loan kan nyeting motor baru dia tuh kedua dia kedua gua udah pilih gua gini Bang pas gua bawa motor itu jalurnya udah nggak enak bilang ah jalur nggak enak nih gua bilang gua udah ngerasain jalur nggak enak gua muter balik gua bilang sama yang lain kalo mau jangan disini bilang pindah tempat aja lah dimana ke kemayoran ke gua bilang Bang sempet gitu nah yang temen gua yang almarhum ini Mas Broto dia bilang ah udah nggak apa-apa disini aja kata dia ini mau udah jalur gua nih kata dia udah lu tenang kata dia ah yaudah sampe gua di bengkel itu kita sorenya Bang ya sorenya sebelum rest nih malemnya di bengkel tiba-tiba dia ngomong dit gua yang boleh reking aja ya Hai bilang kenapa Bang nggak apa-apa kata dia kayaknya gua sayang banget sama motor gua emang udah gua yang be-raking aja lo buat ninja kata dia ah gua bilang yaudah Bang akhirnya disitu jam 7 itu kita udah ngumpul Bang di bengkel rame udah persiapan segala macem akhirnya di jam 8 tuh gua ke Polsek daerah Jakarta Barat lah Bang perizinan kan segala macem akhirnya diizini dapet izin lah kita tapi dapet izin itu jam 2 kita start sampai jam 4 dikasihnya waktunya karena kan gua dua partai itu kan dua partai motor udah kita selesai semua dari Polsek makanlah kita di deket situlah ada tempat makan ngumpul semua anak bengkel itu udah rame Bang jam 9 aja tuh yang nongkrong udah rame banget yang diangkeringan itu itu udah mau dateng lah neng partai itu motor kan kita nongkrong Almarhum ngomong ke istrinya ngomong kayak gini Bang kalau Papi jatuh gimana Bun bang istrinya ngomong ngomong apaan sih nih terus gua nyautin Bang ah lu Bang aneh-aneh aja omongannya udahlah pede kita gua bilang udahlah pede aja lah dari situ minum-minum lah kita Bang minum-minum sekedar mengangkat suasana ya kita minum-minum posisi kita udah rame banget bengkel udah bong mobil segala macem kita minum-minum yang Mas Broto ini Almarhum tiba-tiba nyamperin Bang anak atu-atu salaman ajak salaman maafin gua ya kalau udah salah bongong semua mabok banget dihituin mabok Mas mana mabok mabok sih kata dia kagak gua minta pakai kalau gua udah salah kata dia udah ngaco udah omongannya Bang dari situ akhirnya jam 10 kita ngecek ngecek lagi jalur kita ngecek kita masuk di situ emang udah penuh Bang jam 10 itu udah rame dalam partai-partai besar ya partai besar akhirnya udah rame kita masuk di situ udah ada berapa motor lah beberapa baris ini situ walaupun jalan masih rame Bang ya itu jam 10 masih rame kayak mobil-mobil yang mobil-mobil pribadi truk masih rame posisi masih rame cuman emang udah yang standby disitu akhirnya disitu kita jadi di Star itu ada kayak posbedaan Satpam juga Bang kita ngomong sama Satpam disitu kita udah koordinasi sama Polis Sektor Dekat juga kan akhirnya kata yang sama terlibat iya nanti dikoordinasiin dah dikondisikin oke dia bilang jam 2 Star soalnya Bang jam 2 Star nih Pak eh yaudah kata dia singkat cerita sampai jam 12 Bang pas jam 12 malem itu kita masih diangkringan kan tuh masih pada ngumpul lalu semua amal marhum juga masih ngumpul gua masuklah Bang nyeting motor gua nyeting motor gua nyeting motor gua nyeting motor pas sebelum finish itu gua ngeliat kayak bayangan hitam itu nyebrang bang nyebrang ke arah yang jalan pantol ini gas gua ngerem gua langsung ngerem itu ngerti gue nggak jatuh posisi itu ngerem langsung dari situ gua bilang wah udah nggak aman nih gua bilang nih udah gak aman nih gimana ya gua muter balik gua ngomong sama temen temen gua wah gila gua di tadi sebelum finish gua ngeliat bayangan gua nggak tahu dah tuh apaan nih ah lu halu waktu itu malah pemobil tol kali kata dia kagak kayak orang gua bilang serius makanya gua berhenti kan lu lihat sebelum finish ah udah fokus aja ntar nih masalah ya partai gede nih kata dia akhirnya masuklah jam 2 Bang itu udah lah semuanya udah udah masuk tuh penonton polisi itu kita ada dua mobil Bang untuk menjaga di star sama di finish tuh kita bawa dua mobil akhirnya disitu partai pertama partai gua posisi gua itu main drag lah bang jarak 500 meter gua bawa motor ninja lawan gua ini motor Jupiter MX lawannya MX? lawannya MX malah justru gua ninja lawannya MX udah gua main jarak drag kan bukan bebasan gua main drag 500 meter udah gitu ah marum ngomong nih Bang itu pas posisi gua emang udah sama-sama lah di star itu kan Mas Broto ngomong dit menang nih kata dia menang lu menang gua menang nih kata dia udah Mas menang pede nih gua nih menang nih ya udah akhirnya posisi udah gua udah rest nih Bang gua udah rest ninja gua masuk itu sekitar beda satu ban lah masukkan bisa nyaingin juga ya? bisa nyaingin Bang itu makanya gua bilang ah kencang juga nih itu gua sempet ketinggalan sempet ketinggalan posisi juga itu gua udah goyang Bang motor udah goyang karena gua ngambil jalur sebelah kiri karena jalur sebelah kiri itu pas pingin di pinggir trotor itu jalan retak Bang oke gitu gua udah ngimbangin goyang gitu kan motor udah masuk menang udah girang semua nih keluar dulu istirahat dulu kita kan keluar keangkeringan gua ngomong sama marum Mas jangan nyambil setelur sebelah kiri Mas parah banget sebelum gini sih Bang bolong itu udah udah retak udah retak parah udah kayak hancur gitu mungkin udah kayak hancur Bang udah retak-retak gitu lah udah kayak ambles gitu kan retakannya terus gua bilang kata dia ah udah tenang bisa gua mah kata dia oke gua bilang ah lu jangan batu apa Mas? gua bilang tapi ini lu kan lagi bunting ah udah tenang kata dia dari situ ngobrol lagi segala macem karena rest selanjutnya jam 3 tuh Bang memang kita yang partai itu Mas Broto ini yang eraking ketemu eraking juga pas belum jam 3 itu kita jalan lagi kan ke dalem masuk lagi ke dalem udah nyampe di Star itu emang bengkel yang dari timur ini belum nyampe lah masih di luar juga kan yang almarhum Mas Broto ini nyamperin bini nya lah posisi kan gua emang duduk Bang di pinggir sama bini nya lah berderet di mobil kan di mobil habis itu dia nyampein bini nya ngelus ngelus perut bini nya doain ya papi menang itu ngomong gitu kalo papi gak ada kan banyak om om nih yang jagain nih om om kamu banyak nih yang jagain nih nanti wah udah ngaco udah Bang omongannya dari situ juga dia yang biasanya gak ceria jadi ceria banget Bang ini Bang udah bener ah Pan B diomongin dah sama dia posisi dari situ masuk lah Bang yang dari Jakarta Timur nih bengkel masuk akhirnya kita ngomongin lagi lihat tataan motor Star restu yang eraking loan eraking nih sama Bang jaraknya 500 meter juga posisi gue di Star gua udah gua ngeliatin ke arah Mas Broto karena posisi gue di belakang yang bagian ngelepas topi lah Bang gua disitu gua sampe Mas Broto Mas pede kan Mas pede kata dia pede nih mau udah dari situ itu hitungan pertama itu belum lepas Bang itu kita hampir setengah jam lah baru lepas di motor itu hitungan terus Bang satu dua tiga maju satu yang satunya diem nggak nggak adil lah gitu ya nggak bareng gitu harusnya kan bareng kan emang dari situ ada mungkin setengah setengah jam tuh Bang gitu terus yang terakhir hitungan terakhir nih hitungan terakhir karena Mas Broto ini ngambil jalur yang gue bilang Bang sebelah kiri yang hancur posisi gue di star nah di penis itu masih ada anak-anak gue lah untuk ngeliat kan udah nih star nih Bang jas jarak mungkin sekitar empat setengah yang gue bilang bolong itu gua udah di star itu ngeliat Bang api dasrak itu udah api semua Bang udah api semua wah panik dong gua panik udah kelakson semua tuh rame tuh Bang tin 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 polisi juga langsung tin 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 mobil tuh Bang dah nyamperin semua gua nyamperin dong matematis panik semua gue pas finish yang gue liat di finish itu Bang itu ada satu ya bocah lah ya yang pada penonton putus Bang kakinya putus 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 Bang kakinya itu cewek putus kata yang samping kena piringan pelek itu motor udah gak berbentuk Bang ke belah dua motor udah sehancur-hancurnya Bang coba gue nyariin dong mas Broto nih kemana itu motor dari finish Bang dengan yang pas berhentinya motor itu itu sekitar jarak 150 meter lumayan jauh juga ya jauh Bang motor gua cari mas Broto kemana kan sebelah mungkin dari finish jarak 70-80 meteran lah Bang kurang lebih 100 meter lah kan sebelah kiri jadi itu kan kita ama tol itu kan di pagerin lah ya diatasnya kasih yang apa sih namanya kawat duri kawat-kawat duri iya kawat-kawat duri disitu gua ngeliat Bang itu aduh putus Bang putus itu jadi kaki kaki ini jadi dagingnya ini udah gak ada Bang jadi tinggal kulit kesini udah kulit semua udah kebuka semua kulit yang setengahnya lagi dari kepala sampe sini ke jalan tol itu masuk ke jalan tol Bang ya gua gak tau tuh gimana itu sampe jebol pager Bang pager yang pager yang pager yang kawat bus itu iya itu jebol itu jebol jadi kan kita kan pager jadi ada aliran kali kecil gitu Bang baru ke jalan tolnya kan itu jebol gua lari bang ke jalan tol gua liat ya itu sampe ya pas dia minta jalan tol juga ****** sama salah satu truk wah sudah nangis semua Bang udah apalagi namanya dia kan punya istri baru umur 7 bulan ya lagi bagianya lah Bang umur 7 bulan kan mau punya anak pertama crash kejadian dari situ wah udah semuanya udah ambrol adru Bang gua udah wah gua udah gak tau dah gimana lagi itu jadi di motor itu Bang karena motor udah udah parah lah Bang udah gak gue bentuk motor itu di blok mesinnya Bang itu kulit-kulit semua nempel kulit semua kulit-kulit entah kulit kakinya kulit pahannya itu udah nempel Bang udah pada nempel di blok mesin wah itu gua gotong almarhum itu juga wah udah gak kuat banget Bang dari jalan tol gua sama bos bengkel berdua ngebawalah itu gua bener Bang setengah badannya itu gua taruh disini tangan gua gua giniin itu udah darah semua udah isi perut lah bisa gua bilang ya isi perut tetep gua pegang gua kayak gini gua bawa gua taruh di pinggir jalan kan itu udah pada ngumpul semua Bang akhirnya gua gak nyampe ambulan dan segala macem nah yang jokinya ini yang musuh gua itu ngilang Bang itu ngilang dan ada kan temen gua jadi videoin lah videoin dari finish itu dipepet Bang oh jadi almarhum Mas Bulut ini dipepet dipepet jadi mentok ke yang jalan bolong itu metrot trotowar Bang mungkin gua gak tau mungkin jakres disitu langsung jatoh yang anak bengkel yang dari Jakarta Timur ini juga gak ada Bang langsung pada cabut posisi wah disitu gua udah kesel semua kan Bang udah udah campur aduk lah semuanya gua bilang kenangan sama almarhum kan banyak banget gua juga emang gua udah anggap kayak abang sendiri lah dia almarhum disitu istriya juga nangis segala macem akhirnya masuklah kita dibawa ke rumah sakit Selawang gak jauh Bang dari track itu kan dari res sama polisi juga dari situ polisi juga wah udah lah Bang kita ditanya-tanya segala macem udah udah pihak keluarga juga dateng semua dateng Bang pihak keluarga dia mertua dia tuh dateng semua udah ambrol adu lah Bang itu ada salah satu ah si bang matanya hilang Bang matanya udah copot gua gak tau kemana yang almarhum ini almarhum mas Broto ini dua-duanya Bang udah sampai di rumah sakit itu pun balik lagi untuk nyari gak ada gak ada sama sekali Bang matanya itu gak ditemuin akhirnya dari situ gua balik lagi lah keres tuh disitu udah udah darah semua lah Bang udah penuh udah rame lah kan udah rame segala macem polisi apapun juga akhirnya gua coba yang ke yang aliran itu Bang yang posisi aliran itu emang lagi air lumayan Bang yang gua takut kan kebawah atau gimana itu gua telusurin Bang itu lumayan jauh mungkin ada kali jarak 700an gua telusurin gua ampe nyebur gua nyebur gua telusurin gak ketemu juga Bang matanya ini sampe rumah sakit ditanyalah gua ini kejadiannya gimana terus kok bisa sampe putus ya gua bilang saya gak tau kalo yang masalah buat putusnya saya lagi posisi saya di star gua bilang Bang posisi saya di star nah jadi saya ngeliat itu udah percikan api percikan api saya langsung lari gua bilang ke dokter yang rumah sakit ini gua cerita segala macem akhirnya itu dokter bingung lah Bang ini kenapa bisa putus itu juga gua bingung Bang bisa putusnya itu dari mana kan kalo kita nyangkut ke kawat besi gak mungkin putus Bang pasti entah nyangkut atau gimana kan pasti ketahan dong kalo kayak gitu pasti ketahan posisi juga korban yang kena yang penonton ada juga Bang di lokasi jadi yang penontonnya ini itu jarak 110 meter aja dia kena Bang putus kakinya itu dipahal pas putusnya yang seorang cewek jadi awalnya itu kalo yang ada yang ada juga ya 3 korban lah Bang bisa gua bilang yang penonton yang satu di sini sobek dari sini ke sini Bang sampai ke mulut nih sobek yang satu lagi yang gua bilang putus nah yang satu lagi wah ini kacau sih Bang kalo yang ngatau lagi nih jadi kalo kita kan airyacking itu kan setangnya pake stang jepit lah Bang ya pake stang jepit kan posisi pake stang jepit udah kayak gini pas crash jadi posisi yang pas crash ini mental motor yang korban ketiga ini tembus stang disini Bang gua gak tau gimana jadi patah dari stang itu patah patahannya mental kesini tembus kesini tapi alhamdulillah masih hidup Bang tembus kesini masuk Bang itu 3 korban 3 korban itu dengan rumah sakit yang sama dari situ akhirnya ya udahlah Bang udah gimana semuanya udah kita ngurus rumah sakit tuh semua Bang segala macem itu posisi kalo mau Almarhum menang Bang Almarhum menang itu posisi karena kan memang pas balapan ini duit baru setengah Bang masuknya jadi kita main DP-DP-an main DP-DP-an main DP posisi duit yang bengkel musuh itu ke gua maksudnya ke bengkel gua nih dia ngedp-in ke bengkel gua itu posisi kalo mau menang Bang yang Almarhum ini cuman ya mungkin dicurangin lah ya entah apa crash itu kan kejadi kecelakaan dihubungin Bang pihak yang musuh enggak sama sekali ada kabar diblokir justru kita Bang sampai kita samperin kita cari-cari lah kita cari tahu kita samperin ke daerah Jakarta Timur itu enggak ada Bang tutup bengkelnya anak-anak juga gak tau kemana kita udah cari-cari dapat kabar yang dari orang sekitar jadi bengkel musuhnya itu kayak ruko Bang kita cari-cari juga yang musuhnya ini gak ketemu juga Bang sampai akhirnya polisi yang turun tangan lah untuk nyari kan dari situ di rumah sakit kita urus segala macem udah nangis-nangis semua keluarga Bang gua udah ya udah gimana gak ya akhirnya akhirnya kita fokus yaudah makamin itu dimakaminnya di deket juga Bang daerah celdu akhirnya kita makamin itu rame Bang pemakaman terus semuanya udah ngumpul semua pemakaman istrinya akhirnya pulang ke daerah Bekasi pulang ke rumahnya dia lah pulang ke daerah Bekasi dari awal dari sini Bang di bengkel gua itu banyak kejadian aneh yang di luar kepala lah ya jadi abis kita tahlilan tiga hari Bang yang tempat almarhum nih posisi motor hancur Bang posisi motor emang hancur tapi kita taruh di bengkel terus kita taruh di bengkel Bang motor hancur emang motor air wrecking itu kita ada dua ya di bengkel yang hancur ini emang biasa udah kayak gitu posisi gua lima orang Bang di bengkel nih lima orang di bengkel ya gua ngobrol-ngobrol lah ngobrol-ngobrol tentang yang crash ini kejadian tepat jam satu itu posisi gua di depan semua Bang di depan bengkel lah ya pada minum di depan gerbang di depan itu suara motor air wrecking nyala Bang suara motor air wrecking nyala gua bingung siapa ini yang nyalain gua berlima berlima masuk bengkel terus gua masuk gak ada suaranya di depan nyala motor terang di longok ke dalem gak ada suara sama sekali akhirnya kita ke depan lagi tuh Bang berlima ngobrol lagi sambil minum lah sambil minum kedengeran lagi suara motor lagi Bang kita masuk gak ada lagi Bang suaranya mati sunyi emang posisi motor itu kita tutupin Bang kita tutupin lah kita tutupin motor akhirnya gua mutusin buat cabut lah udah cabut aja yuk udah mau pagi juga jadi tempat bengkel gua ini sebelahnya ini kayak warteg ke orang makan Bang orang makan besoknya siang gua ke bengkel emang bengkel kan buka siang gua ke bengkel orang warteg ngomong itu semalam yang nyalain motor siapa Mas itu motor semalam berisik banget Mas yang nyalain siapa ya? kata dia pas saya liat tutup tapi digembok terus gua bingung lah Bang gua kontek nih anak-anak ya lu semalam mana yang ke bengkel lagi gak? emang kenapa kagak kata anak-anak ini gua dapet kabar dari sebelah motor nyala nih ah yang bener lu kata dia iya kayak semalam kita denger ya udah ntar gua ke bengkel dah gua prepare kata dia ke bengkel Bang anak-anak anak-anak ke bengkel posisi yang gua taruh R-A-King yang hancurin yang ke belah dua emang posisi kan mesin udah dibawah lah Bang udah pisah lah tutang disini segala macem dipisah-pisahin itu blok mesin ngegeser kan kalau kita ya logika gua gini Bang motor udah hancur mana bisa nyala sih sendiri gitu kan itu ngegeser Bang blok mesin R-A-King berat Bang lumayan lah kalau gua sendiri ya itu yang tadinya gua taruh deket ee apa sih bisa gua bilang ya deket tempat buat konci-konci lah ngegeser Bang itu ngegeser posisi gua bilang kok ngegeser gua bilang itu gua sendiri Bang di bengkel masih buka bengkel sendiri ngegeser kok ngegeser gua liatin ya wah ini apa Mas Broto masih ada gua bilang ya disini akhirnya gua bilang ya udahlah anak-anak dateng semua Bang dateng temen gua yang malem itu ngumpul lagi udah ngomongin yang ngebahas itu segala macem akhirnya disitu gua mutusin buat ya udahlah benerin aja kali ya nih kita benerin aja kali nih motor gitu kan biasa kita pake lagi gitu dari situ gua beli dari gua bikin baktangan lah segala macem Bang bikin-bikin lagi gua ngerakit itu gua ngerakit sekitar seminggu lah buat motor kayak biasa lagi normal dari gua beli-beliin semua anak-anak normal Bang motor cuman emang kita belum nyalain lah ya belum kita tes motor yang penting udah kita pasang-pasangin dulu semua nih kita naik-naikin motor udah biasa lagi gua selesai sore Bang akhirnya anak-anak balik nih nah gua masih di bengkel gua masih di bengkel emang posisi maghrib gua di dalam Bang gua lagi ngerokok kan sambil ngeliatin motor sambil ngeliatin motor lah ngeliat apa-apa nih gua ngerokok itu gua neng itu ada yang ngomong Bang kayak ada yang bisikin gua wih motor udah bagus lagi nih gua kaget lah yang ngerok gua nengok gini Bang gua bengok suara siapa ya tapi kayak gua kayak suara mas broto gua bilang ah gua bilang ah udah lah gua masih ngeliatin motor kan masih gua liat-liatin semua ngomong lagi ada suara lagi lu gak ada yang kangen nama gua apa? lu gak ada yang kangen nama gua apa? wah cabut gua ke depan langsung Bang lari gua lari ke depan gua ngeliatin tukar dalam wah gila gua bilang siapa tadi yang ngomong ya itu gua udah panik Bang ngerokok sampe gua buang gua masih disitu gua ngerokok gak lama gua kayak ngeliat jadi kan bengkel gua ini ada kalo ada dua jalan gitu Bang ya di dalamnya itu kalo ke kiri itu kita kayak ke kamar anak-anak jadi kita ada kamar anak-anak kecil kanan itu kamar mandi lah pintu kamar mandi itu kayak ada yang lewat Bang dari kamar kamar mandi gua tak kesin ah bener gak gak ya? itu lagi gua abis yang ada suara itu gua masih latin ke Jepan lewat Bang masuk ke kamar mandi dari situ wah gua bilang wah gila nih gila nih gua bilang nih udah gua kontek anak-anak dah cuman gua gak bilang Bang sama anak-anak posisi gua kontek anak-anak dari situ motor masih ada nih Bang akhirnya kita ya gua dapet omongan dari yang senior gua lah ya coba motor mandi kembang akhirnya sama anak-anak nih mandi kembang lah Bang ya kayak dicuci lah dibersihin motor pake air kembangan air kembangan tujuh rupa dibersihin jam 11 bang dibersihin jam 11 malem jam 12 nya itu anak-anak cabut gua masih ada di situ sendiri terus gua sendiri lagi nih ga lama temen gua satu dateng kan bang duduk jam 1 itu gua lagi ngobrol Bang lagi main handphone lagi main ML gua motor nyala yang ereking yang bekas jatuh ini almarhum nyala Bang nyala sendiri ternyata nyala nih motor nih gua ke dalam kedua nih gua lihat posisi nyala Bang motor nyala ya teman-teman ga ada kunci Bang bisa nyala wah dari situ gua sama temen gua udah wah aduh gua bilang nih gimana ya akhirnya dari situ gua kontek lah istrinya nih Mbak Siti gua bilang Mbak nih motor mas nyala mulu Mbak gimana ya terus dia bilang iya dit gapapa kata dia ini juga mbak disini juga disamperin mula sama Mas gua kaget Bang posisi gua telpon lah istrinya ini jadi gua ceritain sama istrinya jadi pas nah itu tahlilan nari ke mau ke 40 lah Bang mau ke 40 jadi istrinya ini posisi jam selesai tahlilan nah jam 11 jam 12 ke belakang ke dapur ada yang ngetok-ketok pintu belakang dibukain lah sama istrinya almarhum Bang di depan pintu minta maaf minta maaf segala macem sama Mbak Siti ini istrinya ini minta maaf segala macem cerita ke gua kaya gitu gua bilang yaudah lampa nih gimana Mbak motor apa mau di jual aja apa mau gimana nih dia kan juga motor kan yang hasil dia Bang itu beli punya dia pribadi punya dia gimana Mbak yaudah taruh situ aja lu kata dia gitu ya buat kenang-kenangan juga kan ya Mbak nih motor juga udah raditerapihin gua bilang gitu dari situ gua udah selesai teleponan besok siangnya itu emang ada salah satu orang Bang mau nawarin motor mau ngebeli motor nih yang nge-raking gua bilang jadi dia customer kita juga Bang customer customer dia ngeliat motor yang nge-raking ini kaya tertarik lah customer ini kan suka balap juga sering bikin motor di kita Mas kata dia jual gak nih kata dia wah kagak Bang motor almarhum gua bilang ya daripada disini aja kata dia gua bayarin ya kata dia waduh gimana ya gua juga bingung Bang tunggu besok anak-anak dulu lah sama istrinya gua contact Mbak Siti nih halo Mbak nih ada yang nawarin motor Mas nih gimana yaudah Dit gak apa-apa kata dia serius Mbak gak apa-apa nih iya gak apa-apa kata dia yaudah ntar duitnya udah ditransfer ya ke Mbak ya posisi deal kita nih Bang aman anak juga semua deal lah deal dibawa sama dia nih dia orang Cipondo Bang deal sama dia dua hari muda dateng lagi ke bengkel dibalikin lagi tuh motor Bang Mas ini si balikin motornya wah kenapa Mas wah kata dia dirumah motor nyala sendiri ya dia dia motor sering nyala nih Mas dirumah wah masa iya Mas sumpah Mas kata dia jadi dia itu pas habis beli motor malamnya ini Bang emang kan ditaruh sama dia di gudang taruh sama dia di gudang nih motor pas nyampe jam 12 itu dia gak denger orang suara minta tolong dia gak denger suara minta tolong nih Bang dari arah gudang dari arah motor itu motor nyala Bang kata dia jadi dia lagi main nempon ngedengar suara motor nyala nah nyokapnya bilang no motor nyala no gitu kan kaget nih yang ngebeli dia ke gudang pocong Bang lagi duduk di motor kata dia terus pocong duduk di motor bisa kayak gimana ya kalau pocong gitu lah Bang ya sentirannya gitu ya pocong di motor dari situ dia panik lah Bang segala macem pas dimengkel dia ngomongin pas ngebalikin motor udah Bang gak apa-apa duitnya pegang aja di motornya gue balikin posisi anak-anak udah waduh ini bener kagetnya orang nih itu gue masih diem bang ya posisi yang emang dasarnya gue ngeliat yang di bengkel gue masih diem gue gak mau kasih tau anak-anak lah terus itu gak jadi emang gue udah transfer juga ke Bang Siti kan ke istrinya ini gak lama taruh bengkel lagi dong sama gue taruh bengkel jam 8 malem kita posisi jam 8 malem emang posisi rame lah Bang ya di bengkel ya lagi rame-ramenya tuh lagi rame-ramenya kita pada ngumpul itu dari arah yang kamar emang di kamar itu ada sound lah Bang ya buat kita nyetel musik emang ada micnya juga itu suara malem nyanyi Bang lagi rame jam 8 Bang di bengkel nyalain mic siapa nih dia bilang jelas Bang suara malem dia wah anak-anak sih tuh udah panik semua Bang gue juga panik posisi kan udah tuh wah gimana caranya nih ya ada satu temen gue yang pede lah masuk jadi micnya itu kita mic yang baterai Bang nyala on micnya ini on dari situ udah cabut semua nih Bang udah tutup bengkel cabut kita semua gue pulang lah ke rumah sampai gue di rumah ya gue lagi asik lah Bang ya di kamar ya asik gue ketiduran gue ketiduran di dalam mimpi gue gue ketemu sama mas Broto Bang dia cuma ngomong gini lu sebelah ini lu sebelah ini gak ada yang jemuk gue apa gak ada yang kemari apa ke rumah lu pada rupanya sama gue gue langsung bangun bang gue langsung bangun mas Broto iya gue bilang udah mau 2 bulan nih belum ke makam gak lama gue ke makamnya lah Bang gue ke makamnya gue sama temen gue bertiga jadi tuh makamnya ini ambles kebawah posisi gak ada hujan Bang ambles Bang makamnya ambles makamnya ambles terus gue bilang akhirnya semua doa kan disitu gue manggil yang penjaganya lah gue doa-doa lagi dari situ gue pas dari situ gue langsung ke bengkel Bang jadi gue pas yang itu langsung ke bengkel dapet kabar lagi dari yang samping Warta semalam suara suara orang ngobrol mas rame di dalam saya pikir masih pada nongkrong kayaknya gitu nah jadi ada di bengkel ini yang di wartaknya ini ada bisa gue bilang apa ya Bang ya penjaga barunya lah ya jadi yang biasa jaga itu jaga siang jaga pagi sampe sore lah ada orang baru disitu dia ngomong bang orang baru ngomong ke yang bagian yang biasa gue tuh disitu ada yang mesen es gara bengkel dianterin nah gue bilang gak ada orang semalam kan pada pulang semua wah gue disitu siapa yang mesen es gue bilang dia juga kaget tuang posisi ditanyain lah ditanya lagi nih orang kayak gimana orang lah gemuk gue bilang ah mas broto gue bilang dari ciri-cirinya nih mas broto nih mah itu dianterin bang mas emes ke bengkel dan liat di bengkel itu ada empat orang posisi bengkel gue gembok gimana orang ngantriin es bang ke dalem itu bengkel gue gembok dia ngantriin ke dalem katanya dia ngantriin ke dalem itu lagi pada ngobrol bang dalam bengkel gue buka bengkel kan dapet cerita gitu gue buka bengkel emangnya bengkel kunci gue sama temen gue bang bengkel kunci 2 doang nih yang biasa di bengkel kunci 2 gue buka emang bukan ada gelas bang ada gelas gelas yang es ada kontek semalam siapa yang gue bengkel gue bilang ke temen gue kan gue telpon halo lu semalam ke bengkel kagak kagak lah terus siapa yang ke bengkel lah apaan sih orang gue semalam gue telpon gue ke rumah nenek gue kata dia wah wah disitu gue udah udah bingung lah bang gimana ya udah pada panik juga gak lama gue masuk kamar emang kan posisi disitu ada baju-baju gue juga bang biasa gue duduk gue duduk sebelum lanjut ke cerita untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian kalian bisa kirim cerita kalian ke instagram official besokpagi.tv atau melalui email besokpagich at gmail.com gue tidur gue tidur nih bang luar bahan lah ya kan bengkel emang dari luar dari dalam juga gue tutup juga gue slot doang kita juga anak malem kemari gue tidur bang sore gue tidur kok sih kan gue madep ke kiri bang ke tembok gue tidur gini itu gue selimutan selimutan kok di sebelah gue kayak ada orang bang sebelah gue kayak ada orang kok kayak ada orang ya omong gue single pake ini nih gue gini orang bang badannya siapa nih gue bilang nih gue gini nih waduh gue balik gue penasaran jarak sejengkal pocong bang jarak sejengkal gue pocong jadi wah udah bisa gue bilang apa ya udah ini mata aja ini gak ada bang jadi udah cuman musuk tuang udah sejengkal dari gue bang jadi pas gue gini udah gue nengok kayak gini dia juga ngadep ke gue gini miring lompat gue bang disitu langsung wah gue udah teriak gimana pun juga wah gue bilang wah gimana nih gue bilang nih gak lama ada yang gede-geder lah bengkel udah ada 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 gue bilang gak bocah nih wah gue udah keringet dingin bang muka gue udah pucet baru gue buka buat emang anak-anak dateng nih anak-anak masuk lu kenapa kata anak-anak gak apa-apa gue gak apa-apa muka lu pucet gitu keringetin lu gak apa gak apa-apa gerah doang gue di dalam parah gerahnya gue bilang gue cabut temen gue balik ke kamar ke kamar nih bang yaudah gue kamar luar bahan kata dia dia berdua nah gue ngajak temen gue nih yang temennya dia nih ikut gue yuk ke rumah dulu antrenin gue ganti baju yuk kata dia udah yang masuk masuk kamar sejam kemudian sejam kemudian gue dateng lagi ke bengkel bang di depan bang lagi duduk diem gini gemeteran gemeteran bang gue bilang lu ngapa bocong kata dia bocong pas gue lagi tidur samping gue kata dia ah gue bilang udah sama lo sama gue gue bilang sama udah lo sama gue gue juga ngeliat ah gue gak lagi tidur kamar kata dia kemarin-kemarin kita agak begini ya kata dia dari situ akhirnya jadi temen gue ini bokapnya Ustadz lah bang dateng sekalian mau ganti oli lah ya motornya dateng ke bengkel boleh dia duduk nih bang bokap temen gue gue bongkarin bokap temen gue ngomong tuh belakang siapa? ah gak ada orang gak ada orang pak itu tadi dari kamar mandi masuk ke dalam kamar siapa itu kagak ada kagak ada ini bocah kan di depan semua ini coba bentar dah kata dia dia ke kamar tuh bang emang udah biasa dia dia ke kamar ke kamar langsung mau gitu gak jauh loh bang ya untuk ke kamar dia ke kamar dia jalan lagi ke depan yang sosok pocong itu ada disitu bang lagi berdiri lagi berdiri akhirnya dari situ selesai kata dia kata yang post tadi ini yang tepukan temen gue gimana ya itu kayaknya mas broto nih aku bilang ah gak mungkin pak masih aja mas broto ya tau sendiri kan gimana mas broto kecelakaannya sampai parah terus gue bilang gimana ya itu di bengkel kejadian lama bang berbulan-bulan gue kejadian di bengkel itu yang penampakan suara-suara lain itu akhirnya udah pulang semua kita sore tutup kita sore tutup udah sore tutup emang kan kita emang gak mau nyampe malem lah bang sore tutup akhirnya pas malem jam 9 gue iseng lah ah gue ke bengkel lah bete ya kan dirumah gue ke bengkel gak lama emang bininya almarhum nelpon gue dit ya mbak dapet kabar disono ada sering ada penampakan ya kata dia iya mbak Radita Marion yang dilatin gue bilang gitu kan Radita Marion yang dilatin terus dia bilang iya mbak juga disini juga sering kayak gitu empat kali mbak malah apa mas bro tuh kangen kali ya apa gimana wah iya juga sih mbak gue bilang dari situ gue lagi asyik teleponan udah kan gue nih nepok bang otomatis gue kaget eh siapa nih gue bilang gue keterponan tuh sama bininya di situ di kamar ini ada yang manggil gue bang date date lah gue bingung bang posisi gue sendiri di kamar ada yang manggil gue gue masuk akhirnya gue bilang aduh gue udah kebetaran bang akhirnya gue ya gue penasaran ya yang manggil gue gue gini bang emang posisi kan kamar pintu jadi pintu jadi ada kayak kita pake hording dalamnya tuh iya hording gue buka gini bang gue gini penasaran gue intip pocong pocong lagi bang di mata gue lagi ya mungkin gak mungkin gak nyampe sejengkal kali bang posisi jadi gue buka hording gini seret langsung gini palanya doang miring gini pingsan gue ger gue pingsan jelang setengah jam gue mulai sadar lagi lah bang ya setengah jam udah gue liat wah udah mau maghrib nih gue bilang udah gue disitu gue duduk dulu tuh bang bengong sebentar udah mau maghrib kan gue balik lah udah gue disitu gue beres-beres motor pesisi masih di tempatnya nih bang yang ngeracking masih di tempatnya gue mau balik gue mau keluar bang nyala lagi motor motor nyala gue bilang aduh motor nyala lagi nih gimana ya udah disitu gue udah panik lah bang ya udah mau buru-buru tutup dari pas motor nyala dari kamar arah ke kamar mandi yang pocong gue lewat ke arah kamar mandi langsung gue tutup tralis gue kunci bang gue gembok gue kunci gue udah panik tuh gue gak langsung gue motor bang karena motor kan gue taro depan gue ke warteg dulu yang kesamping tuh gue disitu gue duduk gue diem gue kira gue diem sampe jam 7 jam 8 emang kan anak-anak ada yang ke bengkel bang posisi emang ya hari libur lah anak-anak ada yang ke bengkel kan dari situ gue disitu sampe jam 8 di warteg ini bang gue ngerokok sampe jam 8 dari dalam bengkel nyala motor bang itu posisi gue di luar motor nyala nih motornya wah gue bilang bener berarti yang kata ini emang warteg nih nyala nih gue bilang nyala bang motor kalau kita kan di dalam itu ruangan kayak agak kedep bang ya suara ya kedep jadi motor gak terlalu berisik banget kedengeran jadi kan emang pas kita bengkelnya depan jalan raya bang jalan utama kedengeran bang suara motor nyala nih kayak digeber lah bisa gue bilang ya trarararang trararang ah gue bilang kacau nih gimana ya gue bilang ya dari situ akhirnya gue ngutusin untuk cabut lah bang gue cabut gue balik ke rumah jelang 2 hari gue ketemu sama bengkel udah anak tanggerang lah bang ya ngajakin main nih ngajakin main gue bilang ee kita ready cuma ninja gue gituin bang kita ready cuma ninja ee reking gak ada bang main ee reking gue bingung nih bang ee reking ada 2 nih yang satu kan kita masih trouble nih yang satu lagi yang punya almarhum ada yang punya almarhum doang nih ya ee reking kita lagi trouble mas gimana ya akhirnya akhirnya gue kontek anak-anak nih gimana ya rekingnya ya jelaki nih ya udahlah gas kayak anak-anak udahlah kita gas lagi motor tapi gue tak gue ngeri kejadian lagi gue bilang udah disitu akhirnya emang gue masih ngerti motor lah bang ya akhirnya ketemu dulu lah kita sama bengkel lono yaudah gue ketemuan sama bengkel yang pihak lawan nih gue ketemu pas di ketemu tuh bang emang gue ketemu di daerah tangerang lah deket tempat dia tuh ketemu emang gue keadaan juga bawa motornya bang motor itu kita taruh mobil kita taruh belakang mobil motor kita bawa posisi motor itu jadi kita itu emang bengkelnya itu dia gak jauh dari tempat buat nyeting jalan lah bang nyeting motor udah anak-anak ada naik semua ngelokit motor dia sama motor kita kita bawa motor kita bawa gak lama itu di mobil bang kayak ada orang yang kita kan dari tempat bengkel ini ke mobil keliatan bang emang bonya kan lampu itu ada orang bang dalam mobil ada orang gue bilang kan temen gue nih siapa ya dalam mobil lu liat dah iya ya siapa ya teriak tuh anak-anak woi digitin sama anak-anak nih bang diem bang orangnya samperin dibuka pintu gak ada orang gak ada orang sama sekali bang akhirnya deal dah kita tuh yang motor nih yang motor bukas almarhum nih kita deal dealan nih sama yang ngusuh yaudahlah deal dealan terus gue minta ijin juga sama istrinya juga kan mbak nih motor kita mau pake buat balap yaudah hati hati dit mbak doain menang dah dari sini ya jangan sampe kejadian kayak emas lagi ya mbak doain aja tuh kita men itu gak partai gede bang gak kayak yang almarhum nih yang kayak gue waktu itu kan kita mennya itu ada saat gue jadi dapet joki gue dapet joki bang rekomendasi dari temen gue nih temen gue nih bisa nih bawa motor nih oh yaudah gue bilang yaudah gak apa kita ketemu jadi yang joki rekomendasian ini nyeting motor nyobain yang ngerek ini udah kita hidupin bang segala macem nyeting motor nih posisi itu kita mau main di daerah serpong posisi itu kita main di daerah serpong bang nyeting motor pas nyeting muter balik dia bang gue ada yang bisikin kata dia pas gue mau motor ngapain lu ada yang ngomong bang jelas banget bang kata dia ngapain lu bawa motor gua udah dapet izin lu dari gua joki kira mengendasi gak mau bawa motor bang abis kejadian itu itu ngomong bang dia ngomong sendiri pas gue nyeting di star nih itu bener ada yang ngomong bisikin gua ngapain lu bawa motor gua lu dapet izin dari gua gua gak jadi tuh joki bawa motor itu bang akhirnya ada salah satu joki gua dapet dari temen gua juga nyari lagi joki dapet satu nih bang dapet satu akhirnya pas di harian nih udah mulai nih kita emang kayak sebelumnya lah gerak juga gak sistemnya kan balapan ini yang bekas motor almarhum air king ketemu air king juga kita mainnya ini drag juga bang sama kita main season drag dari situ udah nih kita udah ngumpul emang gak gede lah bang ya cuman bengkel ketemu bengkel lah kalo sebelumnya kan kita izin polisi segala macem ini gak kita cuman bengkel sama bengkel dari situ udah semua anak-anak ngumpul berangkat kita start itu jam setengah 6 pagi bang balapan itu setengah 6 pagi udah kita ngumpul semua di bengkel itu jam 4 lah kira-kira ya ngumpul semua dari situ kita doa lah bang segala macem di bengkel doa segala macem udah disitu posisi kita gak ada yang minum bang biasanya kan anak-anak ada minum dulu lah ya buat nyari suasana pada minum biar enakin gak ada yang minum sama sekali bang jadi yang joki rekomendasi gue ini dia orangnya gimana bang ya pake peci dia mau pake peci mau pake peci terus kalo balapan pake peci dia mah gak pernah pake sepatu bang nyeker emang orangnya nyeker terus dia bilang pede gak bang pede enak ngotor nih kata dia bakas almarhum kan nih iya bakas almarhum udah enak lagi motor nih alhamdulillah bang yang berapa nih ya lumayan lah gue bilang kebeli lah kita motor satu kebeli lah motor satu nih yaudah yuk pede 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 kata dia mulailah bang setengah jam 5 ini gue berangkat udah mobil motor iring-iringan star kita di posisi star nih udah star main drag kan sama 500 meter posisi bang yang reking ini nah jalurnya ini emang enak lah bang jalurnya ya aspalanya juga emang enak udah star udah star nih bang balapan nih jalan 500 menang nih yang joki gue nih masuk finish pas masuk finish rem belum tiba-tiba posisi di depan jadi itu kita finish jarak 200 itu belokan gini bang belum kehantem kehantem meninggal lagi kulit lupa semua ini kulit kepala kulit muka nih lupa semua udah ngengisir kulit ke sini itu motor jarak sebulan jarak dua bulan tiga bulan gak bang dimakan korban lagi tiba-tiba remblong kata dia remblong itu emang pas kita cek putus bang tali rem orang pas kita star itu aman kok rem crash jatuh di tempat lagi meninggalnya bang dari sini nyoklok dah jari putus empat jari putus empat jari putus dia bukan emang nyeker ya dia emang nyeker dia beneran nyeker jadi kaki segini udah gak ada udah pas di mata kaki udah gak ada bang pas di mata kaki udah gak ada wah posisi emang udah menang motor bang dia crash jatuh udah gua samperin gua ngeliat almarhum dari situ anak-anak udah wah gak bener nih motor nih itu kejadian emang ya anak ke bengkel gua doang bang akhirnya bengkel dia juga nyamperin gua ngebantuin segala macem itu posisi jadi kakinya ini kesini bang nah yang ngatu lagi tuh ke samping jadi kayak ke belakang gitu kayak patah ginianya nih ke belakang dia mental jarak 30 meter dari motor jadi motor itu gak tempat-tempat warni bang mental dia mental mentalnya itu kalo gua bisa bilang gak apa ya kalo kayak di tol itu ada beton-beton kan yang kayak beton-beton gitu dia mental ke beton-beton bang jadi disini tuh setengah ini udah tulang setengah ini udah tuh tulang udah tulang tengkorah kepala jadi udah merah sini bang udah merah darah kulitnya tetep masih ngampleh kulit masih ngampleh kulit masih ngampleh cuman kalo posisi badan utuh lah bang ya ke badan utuh dari situ udah kita dia emak kesel jadi posisi dia tuh keselip bang muka jadi kayak gini jadi besi itu besi disini nih jadi muka udah keselip muka tuh gua bilang udah kita angkat segala macem ke rumah sakit tuh bang kita bawa lagi tuh ke rumah sakit ke rumah sakit motor posisi tapi kita gak bawa bang motor masih disitu kita udah nyamatin yang gini dulu udah nih jokinya dulu aja kita selamatin dah ya selamatin posisi motor masih ada pas gua udah rumah sakit bang gua bawa mobil ya buat mindain motor nih gua bawa lagi kan motor buat barang bukti motor udah gak di posisi jangan jatuh motor posisinya ada di star siapa yang bawa bang motor udah hancur posisi gua itu balapan disamping yang kalo gua bilang di serpong ada mal terbengkala ya yang di daerah alam sutra itu posisi gua balapannya disitu bang di depan mal yang terbengkala itu posisi balapan disitu gak ada disitu motor kok bisa pindah nih itu gua cari bang di tempat kejadian motor gak ada gua telusurin di pinggiran bang di star gua gak tau siapa yang bawa emang posisi udah sepi bang ya itu jalurnya jalur sepi udah gak ada yang mobil lewat emang biasa anak buat pada balapan kan sepi itu jalur wah gua bilang gimana nih motor nih gua bilang sama temen gua bawa aja kali udah kita bawa aja yuk gua angkat bang motor gua angkat nalpot panas bang orang kan kalo jelang gua ke rumah sakitnya lumayan bang ya rumah sakit dari situ lumayan lama lah ya terus gua ngurus-ngurus segala macem itu mungkin ada jarak 3 jam bang gua waktu itu nalpotnya sih panas kayak bekas orang ngejalanin gua tuh masih panas bang orang gua pegang gini gua pikir gak panas kan gua angkat gini panas bang tangan gua apa yang melepuh wih gua bilang kok masih panas nih gua lepas lagi motor gua ngapak kayak masih panas nih gua bilang gimana ya kayak dia bakas jalanin ya disitu udah diem semua tuh bang diem semua udah tungguin dulu gua tungguin disitu akhirnya motor kita naikin nih kita naikin kita bawa ke polsek ya kan karena pihak polisi minta barang bukti kan yang motor kejadian dan disitu kita taruh polsek segala macem udah selesai semua tuh bang pengurusan almarhum dipulangin ke Sukabumi ke rumah orang tuanya lah dimakamin disana kita gak juga ganti rugi bang posisi karena kan dari kita kan yang kita yang nawarin kan untuk nyari kita juga ganti rugi lah untuk biaya rumah sakit terus kita biaya santunan lah ke orang tuanya dari situ dari situ itu justru duit yang kita menang balapan bang buat biaya rumah sakit sama kasih ke pihak keluarga kan akhirnya minta izin sama polisi motor untuk kita bawa pulang lagi bang ke bengkel dapet lah izin yaudah bawa kata dia yaudah kamu bawa nih kita ya ngasih lah kita kasih buat dibawa pulang karena itu kan motornya suratnya komplit ya komplit bang motor surat komplit kita bawa lagi ke bengkel sampai di bengkel kita bawa itu kita bawanya itu sore bang ya sekitar jam 3 jam 4 kita bawa lagi ke bengkel sampai di bengkel itu kita jam itu kita motor taruh kita ditaruh di Polres Tangsel bang motor itu kita di Polres Tangsel kita bawa dari Polres ke bengkel nih udah kita bawa taruh bengkel nih kita diem emang motor udah udah parah lah bang udah gak kebentuk juga kan cuman emang posisi masih bodi mah masih lumayan lah cuman bannya doang udah pada cuma depannya aja yang abis iya abis depannya bang kayak pelek udah gak berbentuk kita taruh kita sendirin kan motor saya sendirin gua keluar lagi nih gua keluar posisi pas gua keluar gak lama temen gua dateng nih satu weh dit kenapa kayaknya motor udah gak aman dah gimana ya iya gua bilang tau sendiri kemarin mas broto ini sekarang gak ada lagi gua bilang gimana ya wah disitu udah pada puising udah bang anak gua ya akhirnya anak gua mutusin motor gimana nih kalo kita kasih ke orang takutnya motor kejadian lagi nih bang takutnya kan akhirnya motor kita bakar bang malemnya malemnya jam 10 anak-anak kumpul jam 11 kita ke ada tempat temen gua lah ya kayak lapangan gitu gua kontek mbak Siti emang dia gak tau bang 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 si yang ada meninggal juga tuh mbak eh kenapa dit ini kejadian lagi mbak kayak emas wah dia nangis tuh nangis tuh istrinya siapa ada mbak kemarin motor memain tuh kejadian lagi kayak emas celakaan juga meninggal udah motor bakar aja mendingan kata istrinya udah motor dibakar aja emang gak mau lagi udah korban akhirnya dapet persediaan deh bang anak-anak juga udah ngumpul semua dapet persediaan kita bakar motor udah dibakar motor udah kita bakar nih bang segala macem udah jadi batangan lah ya udah jadi batangan udah tinggal besi-besi doang tuh motor udah angus kita balik lagi ke bengkel itu motor emang kita disampahan aja bang udah kita geletakin aja balik ke bengkel balik ke bengkel gua nginep lah di bengkel nih sama temen gua nih bernem tidur di kamar semua nih temen gua satu kesurupan bang itu jam 1 temen gua kesurupan motor gua mana motor gua mana motor gua mana gua sih ngeram pertama terus dia gak ngapain motor gua mana motor gua motor gua mana motor gua gak perlu bakar ternyata tahi lu semua lu gua diem semua gua bang gini dia tetep begini temen gua yang kesurupan gak lama jatoh udah gua telpon mbak ini ini serupan gimana ini bocak serupan mbak gimana mbak gua ceritain lah bla 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 kata mbak Siti kata istrinya ya gimana dit mbak juga bingung kata dia kan mau lahiran mbak dikit lagi nih kata dia ya makanya mbak dari situ cabut nih bang anak-anak posisi gua sendiri lah disitu kan gua antara pagi lah baru balik lah jam setengah tiga anak cabut gua masih tetep di kamar bengkel duduk dia dari situ gua kayak ngedenger orang apa sih bang ngedumel tau kan ngedumel kalo kita ngomong dari luar kayak kunci jatoh suara kunci bang pada jatoh gua keluar itu berserahkan bang kunci-kunci yang tadi gua gantung di bawah semua berserahkan wah gua bilang udah gak bener nih gua masuk kamar gua masuk kamar posisi kamar itu udah lemari bang yang bisa gunar baju diatasnya itu yang pocong itulah yang pocong itu lagi diatasnya duduk bang di lemari kayak gini udah duduk kayak gitu itu wah gua udah gak pikir buat ngambil barang-barang lah bang gua keluar gua keluar dari situ gua gak ke bengkel dululah anak-anak bisa pernah ke bengkel anak-anak tetep di kentayangin kayak gitu bang hampir semua anak-anak yang ke bengkel dikasih lihat akhirnya gua mutusin buat apa ya udah lah bengkel tutup aja dululah akhirnya disitu bengkel gua gua selama mungkin ampe awal 2020 tuh tutup bang gak buka dulu sampe yang bener-bener aman lah ya akhirnya pas sekarang-sekarang kebuka ya gak ada lagi bang ngejaran-ngejaran kayak gitu normal lagi lah semua ya dari situ anak-anak gua mikir ya udahlah udah ikhlas semua kan bang motor juga udah tapi tetep lah anak-anak masih keinget lah sama almarhum kan ya itu makanya gua juga sampe bingung kenapa bisa sampe makan korban 2 orang gitu bang sampe 2 orang ini makan korban akhirnya dari situ gua ya udahlah pelanan anak-anak ya mulai lupa lah bang mau kejadian itu udahlah udah jalinannya semuanya tetep kayak biasa wah nih dit sebelum kita mengakhiri video kali ini punya persen-persen ga nih buat temen-temen semua nih terkhusus bagi orang-orang yang masih sering main trek-trekan sekarang nih kan masih banyak tuh yang baca-baca kecil pada mau nyoba-nyoba tuh gimana tuh dit kalo menurut dit gua bilang udahlah stop lah bang ga usah kayak gitu lah maksud gua pengen apa mati konyol kan semua orang gak pengen lah mati konyol ya bener ya sekarang kalo kita balapan kayak liar gitu bang gak ada asuransi gak ada terkecuali kalo resminya kalo resmi kita ada asuransi nah ya pesen gua sih itu aja bang ya saya ingin lah nyawa lu lah bener apalagi yang kayak yang sekarang anaknya sampe udah pada balapan kan gitu bang kalo anak motor kayak gini tuh kayak superman gitu kan gitu gitu gua bilang udahlah saya ingin nyawa nyawa lulu orang iya bener sekalian lah ya kan kita belajar dari pengalaman yang ya mungkin senior-seniornya dia mungkin ya kita belajar dari pengalaman senior-seniornya ya ibaratnya pasti kan ada dia pernah denger cerita-cerita lah bang nah itu dia bener kayak gitu ya pesen gua itu aja sih bang saya ingin lah nyawa lu orang stop lah kayak gitu stop lah kalo mau ke resmi-resmi sekalian gitu ada juga kan kalo kayak gitu kan jenjang karirnya kalo kayak gitu kalo yang liar liar itu mah ya nyawa tarwannya nyawa bang ya sekarang kita kehilangan nyawa siapa yang mau tanggung jawab nah itu dia bener malah kita yang mempertanggung jawaban kadang kita disana ya nah itu malah bang oke 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 mungkin itu jadi dari gua bang Mange dan juga bang Radit ya gua pamit undur diri sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih